Pintu Sepadan Malaysia akan dibuka 1 April mendapang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi, jumpa lagi di CGA TV Oke, apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dimudahkan segala urusan Selalu dirahmati Allah Selalu diperkai Allah Karena sebaik-baik rezeki yang Allah berikan kepada kita adalah Kesehatan dan umur panjang Oke, sebelum lanjut ke kabar hari ini Kabar yang sangat baik untuk hari ini Aku ucapkan selamat datang buat yang baru bergabung Dan aku ucapkan terima kasih yang sudah klik video ini Dan jika kalian suka dengan videoku Info-info dariku ataupun kabar-kabar dariku Tolong bantu channel ini dengan cara Tekan tombol subscribe dan notifikasinya Biar kalian tidak ketinggalan info-info yang aku berikan Dan berita-berita yang aku berikan kepada kalian Oke, langsung saja Alhamdulillah ada kabar baik hari ini Pintu sepadan Malaysia akan dibuka 1 April mendatang Dan kabar ini telah disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Dato Ismail Kalau pintu sepadan Malaysia akan dibuka 1 April mendatang Jadi ini adalah kabar yang sangat-sangat baik dan yang ditunggu-tunggu untuk kita semua Jadi buat teman-teman di Indonesia yang mau ke Malaysia Mau melancong, mau berlibur, mau jalan-jalan, mau jumpa keluarga Sekarang dipastikan tanggal 1 nanti Malaysia akan dibuka Dan diperbolehkan warga negara luar boleh masuk ke Malaysia Tapi dengan syarat PCR Dan kalau sudah di Malaysia Tidak usah PCR Tapi tes antigen di dalam bandara Ataupun di luar bandara Jadi kalau bisa tes antigen itu di dalam bandara Dan dimasukkan ke sistem maizat jahat terah Jadi kalian harus ada maizat jahat terah Dan jika kalian ingin balik juga ke Indonesia Ini akan sangat-sangat mudah Dan buat warga negara Malaysia Juga diperbolehkan keluar dari Malaysia Untuk ke luar negara Indonesia Dan lain-lain Jadi ini adalah cover yang sangat gembira Oke kita simak videonya Perdana Menteri Malaysia PM Ismail Biar tidak diperlakukan Oke ini videonya Saya percaya dinantikan selama ini Iaitu Kerajaan memutuskan supaya Sempadan negara Dibuka Pada 1 April 2020 Keputusan ini dibuat Berdasarkan kepada 3 perkara asas Iaitu Pertamanya ia berpandukan Sains dan fakta terkini Berkaitan COVID-19 Yang kedua Membandingkan keperluan Pembukaan sempadan Di negara-negara lain Ketiga Memberikan keselesaan kepada pengembara Dan tidak merumitkan perjalanan mereka Yang paling penting Malaysia sekarang adalah Destinasi terbuka Dan boleh dikunjungi semula Dengan pembukaan semula Sempadan negara ini Rakyat Malaysia yang mempunyai Dokumen perjalanan yang sah Kini boleh keluar masuk negara Seperti biasa Serta dibenarkan untuk pergi Ke mana-mana negara Yang turut membuka Pintu sempadannya Kepada pengembara luar Dalam masa yang sama Rakyat luar negara Dengan dokumen perjalanan Yang sah juga Boleh melakukan Pergerakan keluar masuk Ke Malaysia Tanpa perlu lagi Memohon My Travel Pass Yang akan dimasukkan Nah itu adalah Pernyataan Pertanian Menteri Malaysia PM Ismail Beliau mengatakan Kalau pintu sempadan Malaysia Akan dibuka 1 April ini Jadi inilah kabar baik Bagi teman-teman Yang mau masuk ke Malaysia Silahkan jumpa keluarga Melancong berlibur Jalan-jalan dan lain-lain Oke jumpa lagi di video berikutnya Dan info-info berikutnya Dan secara detail Nanti kita tunggu kabar berikutnya Semoga semakin longgar Dan semakin diberi Kelonggaran oleh Kerajaan Malaysia Ataupun Indonesia Mudah-mudahan kita Tidak usah PCR dan bebas Seperti dulu Biar kita Senang keluar Masuk Malaysia Ini bagi Teman-teman yang Berminat ke Malaysia Jadi yang Tidak berminat Tidak apa-apa Tapi ini aku Fokuskan Buat teman-teman Yang berminat saja Oke jumpa lagi Di video berikutnya Semoga kalian Sukses Dan jangan lupa Share video ini Ke teman-teman kalian Biar Teman-teman kalian Tahu Kalau 1 April nanti Malaysia akan Ataupun pintu Sepadar Malaysia Akan dibuka Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam